Assalamualaikum guys, selamat datang di youtube channel saya, Sugerti Ahmad ini adalah crochet picot flower brush guys, cara membuatnya sangat mudah sekali pertama-tama kita bentuk magic rings terlebih dahulu bentuknya seperti ini ya guys, dilingkatkan ke tangan lalu dikaitkan satu, dan langsung membentuk single crochet di dalam ringnya ya guys di dalam lubangnya jadi single crochet di dalam lubangnya sebanyak 10 buah oh iya guys, untuk membuat crochet picot flower brush ini saya memakai benang polyester ya guys, dan hook nomor 3 oke, ini sudah hampir selesai ya guys single crochet kita di lubang magic ringsnya kemudian kita tarik guys benang, ekstra benang tadi yang ada di bawah nah, ditarik terus dia lingkarannya mengecil hati-hati jangan sampai ke pelintir ini ya guys ya single crochetnya kita rapikan setelah itu baru kita slip stitch di single crochet yang pertama oke, kita lanjutkan ya guys setelah di slip stitch kita chain 1 kemudian kita bentuk single crochet di lubang yang sama dengan kita membentuk chain tadi single crochet lalu kita buat chain 3 1 2 3 lalu kita skip satu lubang dan kita tusuk di lubang yang kedua kita bentuk single crochet ini form untuk tempat petalnya nanti ya guys tempat kelopak daunnya single crochet lagi kemudian chain 3 lagi skip satu lubang kemudian single crochet lagi di lubang selanjutnya begitu terus sampai nanti dengan single crochet yang pertama ya guys ini jadi nanti kita ada 5 lubang tempat untuk membuat kelopak bunganya kemudian kita slip stitch ya guys chain 1 dan bentuk single crochet pertama untuk memulai membuat kelopak bunganya ya guys pertama-tama kita isi dengan single crochet kemudian diteruskan dengan half double crochet masing-masing satu kali ya guys kemudian dilanjutkan dengan double crochet sebanyak 2 buah ya guys ya ini yang kedua double crochet kita ups maaf ya guys benangnya lepas oke kita lanjutkan membuat double crochet ya itu serang terjadi ya guys kadang-kadang mudangnya lepas kemudian kita lanjutkan dengan chain 3 dan kita slip stitch di bawah chain untuk membentuk picotnya ya guys oke ini berarti setengah kelopak bunga kita sudah selesai ya guys nah untuk membuat yang setengah lagi kita kebalikannya guys jadi kalau tadi double crochet nya di belakang sekarang kita lakukan double crochet dulu di depan 2 double crochet setelah itu kita buat half double crochet half double crochet 1 buah ya half double crochet half double crochet lalu kita teruskan dengan 1 single crochet nah jadi 1 petal kita 1 kelopak bunga pertama kita terus kita lompat ke tempat pembuatan kelopak yang kedua dimulai dengan single crochet lagi nah ini bentuk yang telah jadi ya guys 5 kelopak bunga kita sudah jadi di layer yang pertama jadi ini kita akan buat 2 layer untuk lapisan yang kedua kita langsung single crochet di titik tempat pembuatan sebelum kita chain tadi ya guys apa ya namanya spotnya ya ada tempat itu ada kayak 5 5 titik ya di belakang itu kita langsung single crochet tanpa slip stitch ya guys langsung single crochet kemudian chain 5 lalu kita single crochet lagi di titik yang selanjutnya ada di depan itu kelihatan ya guys kemudian kita chain 5 lagi dan kita single crochet lagi di titik yang selanjutnya nanti di akhir kita akan mempunyai 5 5 tempat untuk meletakkan kelopak bunga di lapisan yang kedua ya guys jadi ini kelopak bunganya sedikit lebih besar kemudian kita slip stitch ya guys untuk menyambung benangnya kemudian kita balikkan project rajutan kita menghadap ke arah kita lalu kita mulai membuat kelopak kelopak di lapisan kedua dimulai dengan 1 single crochet 1 half double crochet kemudian diteruskan dengan 2 double crochet lalu dilanjutkan dengan triple ya guys ini 3 kali untuk mengedung ya triple triple crochet 3 kali karena kita mau membentuk bunganya lebih besar kelopaknya agak lebih besar dari yang sebelumnya ini juga 2 kali ya guys treble nya jadi lebih tinggi dia daripada yang double crochet setelah 2 kali kita chain 3 untuk membentuk picot nya ya di slip stitch di bawah chain slip stitch kemudian kita buat lagi treble nya guys treble nya digelung 1 kali 2 kali ini yang ketiga kali oke gelung lagi 3 kali masukkan tarik 1 2 3 kemudian kita lanjutkan dengan membuat double crochet ya guys 2 double crochet masih di lubang yang sama ya guys 1 2 double crochet lalu turun ke half double crochet 1 buah half double crochet dan terakhir single crochet nah ini kelopak kita di lapisan kedua untuk kelopak yang pertama sudah selesai ya guys nah kita lompat ke tempat pembuatan kelopak yang kedua dimulai dengan single crochet dan dilanjutkan ya guys formulanya sama seperti yang sebelumnya nah ini kita sudah selesai di kelopak yang kelima ya guys di layar yang kedua ini kemudian kita slip stitch setelah single crochet single crochet yang terakhir kita slip stitch dan di fasten off ya guys ditarik agak sedikit lebih panjang untuk menjahitkan manik-manik nanti ya guys ini saya pakai lighter ya guys oke sekarang kita lanjutkan untuk membuat daunnya guys kelompok daunnya cara membuatnya sama kita mulai dengan magic rings juga ya guys magic rings ini mudah-mudahan kelihatan ya guys cara pembuatannya ini sisa benangnya jangan sampai ke pelintir nanti susah nariknya kemudian langsung kita isi ringnya itu dengan 10 single crochet lagi jadi kita mulai dengan magic rings dan 10 single crochet di lubang ringnya ya guys oke ini 10 kemudian kita tarik guys ekstra benangnya tuh lubangnya mengecil tarik lebih kencang agar lebih mengecil ya guys kemudian kita slip stitch slip stitch di single crochet yang pertama ya guys slip stitch kemudian kita lanjutkan dengan chain 1 dan single crochet di lubang yang sama sebanyak 2 buah ya guys jadi ini increasing ya guys jumlahnya jadi bertambah 1 lubang kita isi dengan 2 single crochet jadi nanti 1 lingkaran itu isinya ada 20 single crochet ya guys jadi tempatnya lebih lebar increasing nah setelah 10 10 single crochet tadi guys kita slip stitch kemudian kita chain 1 maaf ini videonya gak tau kenapa kepotong ya guys hilang di bagian yang slip stitch dan chain 1 tadi setelah chain kita buat single crochet lagi ya guys single crochet kemudian kita chain sebanyak 7 7 chain kemudian kita skip 3 lubang dan di lubang keempat kita buat single crochet lagi setelah single crochet kita buat chain sebanyak 7 buah lagi skip 3 lubang dan di lubang keempat kita buat single crochet ini berulang nanti kita jadinya punya 5 space ya guys untuk tempat meletakkan daunnya petal daunnya kelopak daun ya guys ini oke setelah yang kelima nanti setelah change kita tutup dengan slip stitch di single crochet yang pertama ya guys di lingkaran ini kemudian kita masuk ke ruang pembuatan daunnya kita single crochet lalu half double crochet kemudian dilanjutkan dengan 2 double crochet lalu 2 buah treble 2 kali 3 kali mutarnya guys treble 2 kali nah treble kemudian kita lanjutkan dengan membuat namanya saya ragu-ragu ini quad treble kalau tidak salah saya dia 4 kali digelung ya guys jadi nariknya juga 4 kali ini kita juga buat 2 kali ya guys quad treble ini setelah itu kita 4 kali nah gulung 4 kali masukkan tarik kait 1 2 3 dan 4 kemudian kita chain 3 untuk membuat pickot jadi ini daunnya nanti jadi lebih lebar dan lebih besar dari kelopak bunga kita tadi karena ada quad treble ini setelah kita buat pickot nanti cara membuatnya hampir sama dengan membuat kelopak tadi ya guys nah ini nanti kebalikannya lagi jadi kita mulai lagi buat quad treble dulu 4 kali putaran masukkan lubang ya kemudian ditarik dikait 1 2 3 3 4 4 kali 1 2 3 dan 4 kemudian turun ke treble 3 kali tarikannya 1 2 3 treble juga 2 kali ya guys kemudian kita buat double crochet double crochet 2 buah 1 2 nah setelah double crochet kita turun ke half double crochet aduh lepas lagi half double crochet guys dan ditutup dengan single crochet half double crochet dan ditutup dengan single crochet selesai sudah daun kita yang pertama guys sekarang kita lompat ke tempat pembuatan daun yang kedua formula sama ya guys tinggal pengulangan saja single crochet half double crochet 2 double crochet 2 treble 2 quad ruptal kemudian diisi dengan picot dan kebalikannya lagi oke ini selesai daun kita guys kemudian kita slip stitch kita lebihkan benangnya sedikit ya guys untuk meletakkan putiaranya nanti jadi lebih panjang ini dipotong dan kita ikat ikat aja kemudian kita lanjutkan dengan menjahit mutiaranya ya guys kita mulai dengan mutiara yang di kelopak bunga yang ini warna kuning ini saya pakai warna putih ya guys mutiaranya bisa dibeli di toko-toko craft yang ada terus dibatikan oke nah kemudian kita isi ah iya kita masukkan dulu peniti untuk brushnya ya guys ini jahitnya hati-hati jangan sampai salah letak ini ya guys ya yang juntai untuk mutiaranya kadang-kadang suka ini gak searah kalau nanti gak searah nanti kita harus bongkar lagi dan ngejahit lagi ngejahit ulang lagi ini kita jadikan kelopak bunganya disatukan dengan daunnya dan dengan penitinya oke nah jahit langsung itu gak apa-apa ya guys dia gak akan terlalu kelihatan nanti ininya walaupun beda warna ya nah kemudian dimasukkan mutiara yang untuk juntainya ini saya gak pakai jarum karena lubangnya besar ya guys kita ikat bagian bawahnya dan sedikit dibakar guys supaya gak mudah jatuh mutiaranya sudah jadi deh crochet picot flower brush kita ya guys penampakannya crochet picot flower brush kita oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi wassalam wassalam sampai jumpa lagi